PASANGAN MASDIPA Simakramo yang dihadiri ratusan warga ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi program pasangan mas dipa yakni Gerakan Masyarakat Terpadu GMT. Melalui GMT pasangan mas dipa berkomitmen untuk memujudkan karangasem bangkit, bersih dan bermartabat. Pengentasan kemiskinan, perbaikan sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur akan menjadi prioritas utama pasangan mas dipa jika terpilih menjadi orang nomor satu di bumi lahar. Sebagai calon bupati dan wakil bupati, kiprah pasangan mas dipa dalam memberikan bantuan sosial ke masyarakat sudah banyak dirasakan oleh warga desa antiga. Salah satu bentuk bantuan adalah perbaikan infrastruktur jalan. Kualitas jalan raya yang lebih baik semakin mengeliatkan aktivitas ekonomi baik dari dan menuju desa antiga. Selain bantuan fisik, pasangan mas dipa memberikan bantuan sosial kepada rumah tangga sederhana di desa antiga. Warga desa antiga pun tidak ragu lagi untuk berkomitmen memenangkan pasangan mas dipa pada pemilu kada 9 Desember mendatang. Sosok pasangan mas dipa yang telah berpengalaman dalam birokrasi dan pemerintahan dianggap sangat cocok memimpin bumi lahar menuju arah yang lebih baik. Jadi kita harus membangun wilayah kita sendiri sehingga tumbuh rasa memiliki. Karang asam ini akan bisa menjadi lebih baik itu adalah atas dasar kesadaran masyarakat dan ikut bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun di masing-masing desa sendiri yang mana prioritas yang mana tidak prioritas. Sehingga ke depan kami mas dipa akan berbuat semaksimal mungkin dan akan lebih banyak turun ke masyarakat untuk mengetahui apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat real. Kalon Bupati dan Wakil Bupati Gusti Ayuma Sumatri Wayan Arte Dipa diusung tiga partai yakni Partai Nasdem, PKPI, dan Partai Hanura. Melalui program GMT andalannya, pasangan mas dipa menjadi salah satu kandidat kepala daerah yang diperhitungkan dan berpotensi besar menang dalam pemelukada 9 Desember mendatang. Martana dan Ria sebalik TV. Martana dan Ria seRIS Terima kasih.